sedang diperbaiki atau direnov bener enak disini kayak di Indonesia dan disini juga ada masjidnya cuacanya sejuk seperti ada aliran air yang sangat besar di kawasan ini enak dan memang untuk kawasan ini lebih sering hujan ya juga aroma dari ininya benar mantap lembab kayak di kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya dan di video kali ini saya lagi berada di tempat di ininya pintu masuk ke desa wisata yaitu desa Rijal Alma dan saya insya Allah mau mau eksploran mau masuk ke dalam mudah-mudahan tidak ditutup ya dan sebelum saya melanjutkan video ini saya doakan untuk semua subscriber mudah-mudahan dilancarkan di sini dilancarkan segala aktivitasnya dan dimudahkan jalannya untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh dan Masya Allah SWT Barakallah sekarang sudah agak ke bawah dan sudah tidak terlalu dingin seperti di atas apalagi seperti sewaktu tadi di dataran tinggi Al Saudah bisa kita lihat ya pohon pepohonan juga disini lumayan besar-besar ada salah satu pohon seperti di kita ya hampir mirip dengan pohon dan ini menjadi salah satu jalur air dari dataran tinggi atau pegunungan Al Saudah ini selanjutnya kita akan menuju ke bawah ke pintu gerbang utamanya nah ini ya bawah bah Rijal Alma Al Maget Masya Allah SWT Barakallah akan saya lanjutkan videonya kalau sudah sampai di desa wisata Rijal Alma jangan lupa di subscribe aduh dan lumayan panjang terowongannya sahabat-sahabat serius? nah kita bisa lihat sahabat terowongannya masya Allah SWT Barakallah kalau ini panjang sekali ini ini kurang lebih 2 kg bisa jadi ya ini di bawah kayaknya di bawah gunung ini ya? iya betul di bawah gunung tadi waktu gunung di ini kita oh iya bener 6 gunung yang dimilai iya 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 без lagsatabat ya Allah ya Rabbi kita minta lagi ya nah Cinta Indah sekali Ya Allah swasana nih saya rasa kita jalan-jalan di oh kita dijalanlah kesana katanya tuh bener Coba coba ini dilihat, lurus kan ini lurus masih, oh bisa lewat sini juga dengan tanpa Aduh, Rijal suruh belok kanan Wow, subhanallah Kita masuk Nah, ini biar enak Kita parkir dulu sebentar Kita kasih tahu lokasinya Tuh, sahabat Penghijawannya sudah mulai kelihatan ya Dan kita sekarang berada di pintu masuk Menuju ke desa wisata sejarah Yaitu Rijal Alma Dan selanjutnya Kalau kita dari atas Dari pegunungan Al Sauda Mantap Kita masuk ke sini dan ke bawah ternyata Ternyata ke bawah, sahabat salam Dan masya Allah Cuacanya kayak di kita ya Kayak di daerah Mujokerto dingin Pacat Ya, enak dingin Dingin dan juga ada sedikit lembabnya Bisa kita lihat subhanallah Hijau Mantap Mantap ya Ada apa ini? Ada tabrakan Ini udah tabrakan kayaknya sahabat Oh, enggak mungkin ini Anak muda aja gitu ya Iya, apa mereka ke ini Anak muda Jadi seperti ada sumber air yang sangat besar Lembab tapi dingin Ya, lembab tapi dingin Soalnya ini sudah ada di dataran bawah ya Dataran bawah tapi di bawah gunung Di bawah kaki gunung Al Sauda Dan kita masuk ke daerah Dijal Alma ya Ya, masya Allah Men Oh, loh perumahan-perumahannya ini Gimana orang ini belum bangun ya Saya masih penasaran loh Dan kayaknya harus mengeluarkan biaya banyak ya Dua kali lipat ya Tuh sahabat penghijauannya juga Bener-bener kita serasa ada di kampung Mengelili kota Bandung mungkin ya Kayak di kota Bandung ya Kota Bogor kan dikenal dengan kota dingin juga ya Kota hujan Kota hujan ya Itu Masya Allah Nah, kita kayaknya sudah mulai memasuk ya Iya Nah, itu di depan sahabat salam Ntar dulu, sini kan banyak bangunannya Iya Hampir sama Kita enggak tahu mana yang Ini bangunannya Semuanya hampir sama Iya Kebawah terus lagi Nih Kita masuk tuh ke sana tuh Masya Allah Masya Allah Oh, ada restorannya juga loh Iya, cafe ya Ada cafe Nih Oh, ini mungkin hotel Oh, bangunannya juga kayak gitu juga ya Oh, iya Masya Allah, kita sudah masuk Iya, di sebelah Kita menduk dulu ya Kiri ini sahabat Masya Allah Kita menduk dulu, kita parkir dulu mobil Nah, kita mulai Alhamdulillah kita sudah sampai di lokasi tempat sejarah Yaitu desa wisata sejarah Harijal Alma Dan Masya Allah Bener sangat indah, sangat menarik Dan sangat bagus Pemandangannya juga Udaran juga sangat sejuk Dan kita akan masuk ke dalam Jadi, syaratnya juga masuk ke dalam Tidak perlu karcis Cuma yang kita perlukan adalah Aplikasi Tawakana Kita kasih tahu Dan juga Yang pasti memakai masker ya Dan jaga jarak juga Kita akan melihat Lebih dekat lagi Desa wisata Rijal Alma ini Tapi sayangnya Pagi hari tidak buka ya Jadi dibukanya nanti sore hari Mungkin kalau di luar bulan puasa Dibukanya dari pagi sampai malam Atau mungkin sampai sore hari Dan Masya Allah Ini ingat Bangunan seperti di daerah Roma ya Ada bangunan seperti ini Dan semuanya ini Terbuat dari Batu Batu granit Dan disana Sambat salam Kita akan naik ke atas Masya Allah Dan ternyata disini ada Penjaganya ya Tapi tidak apa-apa Kita tidak mau masuk Tidak mau naik ke atas Cuma mau Muser dari sekitar ini Kita naik lagi ke atas sebentar Dan cuacanya Cuacanya sejuk Seperti Ada Aliran air yang sangat besar Di kawasan ini Enak Dan memang untuk kawasan ini Lebih sering hujan ya Juga aroma dari ininya Benar mantap Lembab Kayak di kita Kita akan melihat Lebih dekat lagi Tapi Tidak boleh masuk Kedalam ya Masya Allah Jadi mudah-mudahan Teman-teman yang berkunjung Ke Arab Saudi Yang mau Melaksanakan Umroh Ataupun Misata sejarah Rijal Alma Benar Keren Disini kita bisa mempelajari Atau melihat kehidupan zaman dulu di Arab Saudi Tepatnya di Desa Rijal Alma ini Ini lumayan tinggi Dan Bangunannya juga Lumayan banyak ya Kalau yang saya lihat Di video Orang yang sudah datang ke sini Kita bisa naik ke atas Sampai ke daerah sana Itu yang masih Bisa Kita Datangi Dan mayoritas Bangunannya ini Terbuat dari Batu Disini juga Sering diadakan event Pertunjukan Pertunjukan lokal ya Apalagi nanti Di saat Hari Nasional Yaitu Hari kemerdekaan Arab Saudi Sekitar Bulan September Dan Sahabat kita akan Eh Kaget Ternyata ada penjaganya Tapi Sepertinya Baik ini Saya gak mau ganggu Udah Bobok Saya cuma mau lihat Benar gak kelihatan Dari tadi Disini juga ada Pohon bidara Biar jin gak Datang ke sini ya Karena Jin itu takut sama dengan Pohon bidara Masya Allah Dan juga ada Kalau di saya Ini namanya Demarteng Dan juga ada Kucing Hai cing Nah ini ya Rijal Alma Masya Allah Jadi ini terbuat Dari batu Semuanya Dan juga Ini masih Original ya Tapi mungkin Yang ini gak Karena sudah ada Besinya Oh ini Alma itu adalah Kabila ya Atau suku Nah ini bagi yang Bisa bahasa Arab Ataupun tadi yang bisa Bahasa Inggris Benar keren Jadi baru dibuka Untuk umum Sekitar 1986 Dan ini Pintu masuknya Kalau mau naik Ke atas Nah ini ya Peraturan yang Harus kita Ikutin Tawakalna Dan juga Jaga jarak Masker Dan tidak boleh Berjabat tangan Dan ini Sepertinya Seperti kayu Lokal Atau mungkin Iya kaget Saya burusan Iya kaget Kok tumben lari Biasanya deket Di sana ada apa Sahabat salam Kalau ke sana Itu bangunannya Lebih Modern ya Bukan lebih modern Lebih kuno lagi Oh lebih kuno lagi Dan sepertinya Kurang ini ya Tidak seperti ini Bukan terbuat Dari batu ya Kita akan melihat Sebentar Di sekeliling Lokasi wisata Desa wisata ini Suku Alma Atau Rijal Alma Masya Allah Di sini juga Ada cafe Sahabat salam Iya Jadi mungkin Untuk Memancing para pengunjung Biar juga bisa menikmati Nah ya Lama-lama di sini Makanya Diberikan fasilitas Fasilitas Ya betul Kita langsung ke sini Untuk melihat Dan di sini juga Selain pohon bidara Ada juga Pohon mimpah Atau pohon nem Ataupun juga Ini ya Pohon Soekarno Dan di sana Ada gesur Atau istana ya Sedang diperbaiki Atau di renov Benar enak di sini Kayak di Indonesia Dan di sini juga Ada masjidnya Kita akan turun sebentar Masya Allah Keren Nah ini Pohon apa ini Ini berarti Semalem Hujan ya Bisa kita lihat Genangan Masih ada Genangan air Nah di depan kita Adalah Istana Kuno Itu dibangunnya 1250 Ya Ada tulisan Tapi kurang jelas ya Masya Allah Kita akan ke Jalan utama Di desa Rijal Alma ini Untuk Share ke Para subscriber Dan bisa kita lihat Mayoritas Selain bangunan Yang tadi itu ya Ada juga Bangunan Atau bangunan Warga lokalnya Nah Hampir semua Seperti itu Jadi Seperti inilah Situasi Kondisi Desa wisata Sejarah Rijal Alma Kalau yang di depan kita Adalah kampus Tulisannya Oh masjid Maaf Jami'i Bada Rijal Kalau di sana Sekolah ya Masya Allah Di sini juga Terdapat Ininya Madu ya Dengan Cara tradisional Masih terbuat Dari kayu Kayu lokal Dan di sini Sangat enak Bener Saya sampai Nggak bosan-bosan Karena cuacanya Sangat sejuk Di Kawasan ini Tapi lagi kosong ya Belum ada Selamat menikmati